Halo! Aku berasa menjadi Rosalinda Ayamur! Ayamur! Hi everyone! Welcome back to my channel, Agzeg! Hei, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Goddard! Jadi guys, di video ini gue mau bikin, cobain semua, semua masker! Kalo selama ini gue bikin video cobain semua tuh kan biasanya makanan Kemarin udah bikin Pringles, terus juga rumput laut, ada oreo Eh, sekarang gue mau bikin video shitmas! Uuuuh, penasaran ga sih? Jempolnya mana? Jempolnya mana? Like dulu dong videonya, abis itu subscribe dan share ke seluruh social media yang kalian punya And now let's move on to the video! Ini dia guys masker-masker yang pengen gue cobain Ada sih beberapa yang sebenernya udah pernah gue coba dan gue suka banget Gimana kalo kita langsung mulai aja cap-cip-cip-cip-gon-grang? Yang paling murah dulu yuk! Nih dia guys, yang pertama namanya ALI Soybean Hydrating Facial Mask Harganya Rp 9.000 aja Wah, pas dibuka langsung muncrat dong Essence-nya kayaknya banyak banget deh Taraaaah! Wow, ini luber-luber nih kayaknya Terus ini jenis sheetmask yang ada lapisannya gitu loh Rada sayang sih sebenernya kalo yang kayak gini Soalnya kan essence-nya juga nempel-nempel gitu ya ga sih? Menurut gue ini lumayan kecil nih Cocok sama muka gue nih Kalo dari bahan sheetmasknya dia tuh tipis Essence-nya lembut guys Dia tipe yang ga slimy Jadi lebih kayak cair gitu loh Kayak toner atau essence Kalo menurut gue kurang ada yang spesial dari masker ini Karena wanginya tuh ya udah tau gitu loh Kalo wangi sheetmask tuh pasti wanginya kayak gini nih Terus kita liat juga untuk essence-nya di dalam Gue mengharapkan, oke lumayan Tapi menurut gue ini kayaknya kurang banyak deh essence-nya Atau karena mungkin udah di sheetmasknya lumayan luber kali ya guys ya Jadi essence di dalam bungkusnya tuh menurut gue kurang banyak Daya serapnya kalo menurut gue kayak normal aja gitu loh Kayak harus nunggu atau kayak dikipas-kipasin dulu supaya lebih cepet nyerap Masker selanjutnya nih guys Ini salah satu masker favorit gue Karena satu, harganya ga terlalu mahal Terus kayak banyak di toko-toko Dan kita langsung buka aja ini yang buat pori-pori besar Karena gue tuh kan pori-porinya cukup besar nih di area sini Jadi ini tuh super ngaruh banget sih buat gue kalo abis pake ini Terus make up-an ya Kayak make up-nya tuh kayak langsung Terus jujur, gue tuh suka gitu loh sama packaging-nya yang unik ya gak sih Lanjut ya, kita buka dulu sayang Tuh, nih guys Guys kalo diliat ya dari maskernya dia tuh kayak ada bubbly-bubblynya sedikit Terus kalo untuk sheet mask-nya sendiri dia gak terlalu tipis kayak yang pertama Tapi dibilang tebal juga enggak dan dia juga lembut cuma memang ada teksturnya ya guys Kalo ini tuh essence-nya cair, ada slimy-nya tapi sedikit banget Kalo dari aroma dia tuh gak ada wangi yang menyingat sama sekali Kalo dicium Kayak gini tuh baru ada dikit banget Jadi buat temen-temen yang mungkin kulitnya sensitif bisa dicoba nih guys Kalo ngomongin daya resapnya ya, kan gue udah pernah cobain nih berkali-kali Dia tuh memang bukan yang langsung nyerep begitu Emang harus nunggu lama, 15 menit lah sambil diusap-usap, disayang-sayang, didoain, dimantrain gitu loh Eh emangnya temen-temen kalo skincare-an gak baca mantra? Eh serius! guys, ihh cobain deh guys sambil skincare-an ya sambil di ucapin yang baik-baik Kerutan menghilanglah kamu, galah flek-flek hitam, hempas! Nanti nih cahaya apa yang kita ucapin itu akan terjadi Eh bener! Bener serius guys! Ini gak bercanda! Sekarang gue mau ngasih liat essence yang di dalam bungkusnya Wow! Wow! Ini loh guys yang gue bilang tuh beneran luber banget! Sampai netes-netes tuh sayang! Kalo ini tuh kayak gak mubazir sama sekali, bener-bener melimpah ruah Ini kayaknya bisa sampe jempol kaki, seluruh badan dipakein essence-nya nih! Masker selanjutnya nih guys, gue gak mau pake di tangan tapi gue mau pake di wajah! Bentar-bentar, gue cuci muka dulu ya! Oke ini muka gue udah bersih, udah gak makeup-an lagi dan cobain yuk! Maskernya warna hitam guys! Jangan-jangan ini cairannya warna hitam juga! Kayak oli dong gue! Oh enggak deh enggak 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 enggak! Eh tapi sebelum gue pake sheet mask-nya, gue mau ngenalin dulu nih guys! Gadget beauty terbaru yang super gemes banget! Ini namanya Foreo UVO2! Ini tuh smart mask treatment yang bisa ngebantu penyerapan essence dari sheet mask menyerap sempurna ke lapisan kulit terdalam sayang! Nah Foreo UVO2 ini bisa di aplikasikan ke semua jenis sheet mask loh! Tau gak guys, kelebihan dari Foreo UVO2 ini dia tuh ada 8 cahaya ilahi! Hahaha pokoknya ada 8 cahaya yang masing-masing cahayanya tuh ada fungsi-fungsinya! Pokoknya 8 cahaya ilahi ini nih fungsinya adalah untuk memperbaiki tekstur kulit dan mengatasi masalah-masalah kulit! Uuuuh penasaran gak sih? Oh ya di dalem Foreo UVO2 ini udah ada ultra fast heating yang bisa menghasilkan panas secara tepat untuk membantu penyerapan serum! Asli, asli makin penasaran gue nih! Sekarang gue mau settingnya manual aja! Dari dulu nih ya gue pake Foreo, dia tuh seru banget! Jadi connect-nya tuh langsung pake handphone lo guys, bisa Android, bisa juga pake Apple! As you can see nih guys, di dalam aplikasinya dan di gadget Foreo-nya ini ada banyak banget kan warnanya! Terus cara pilih warnanya tuh lewat gadget lo nih, lo mau pake warna yang mana tinggal dipilih aja! Kalo gue liat-liat nih ya dari fungsi-fungsi cahayanya ya, kayaknya gue paling tertarik tuh sama yang warna ungu Karena cahaya warna ungu tuh untuk menyamarkan garis-garis halus sayang! Supaya nih ya garis-garis halus nih biasanya di area keriput sini, huhuhu Atau di bawah mata yang bikin concealer itu ngecrack! Huh, namaste! Cobain yuk! Oh wawww, ini dingin sih di wajah, padahal sheet mask-nya gak gue taro di dalam kulkas Kalo ini tuh wanginya fresh gitu guys, tapi di tengah-tengah tuh kayak ada wangi vanilla-nya juga Ups! Oh! Essence-nya beneran warna kehitaman loh guys! Abu-abu sih, dia transparan, cuman memang hitam Siapa di sini yang kalo pake sheet mask gak mau rugi? Sampai seujung kaki, ujung tangan semuanya mesti diolesin, sayang soalnya Sekarang gue mau pakein deh Foreo UVO2-nya! Wah, ini kan gue pake terapi thermo ya guys ya, buat settingannya Dan seketika dia tuh kayak langsung memberikan kehangatan loh Uh, serius-serius, tadinya kan dingin, terus kayak jadi hangat gitu Eh, gue pake di hati deh Eh, hahahaha Tau gak guys, terapi thermo ini untuk menghasilkan suhu hangat Yang fungsinya untuk mempersiapkan kulit dan meningkatkan penyerapan dari essence pada kulit wajah Terus T-Sonic-nya ini bikin serasa dipijet sih ala-ala sepaya kan? Kalo lo pengen sensasi yang dingin juga bisa Terus dia tuh kayak ada beberapa detik dia bakal tutup! Kayak memberikan energi baru gitu kayaknya deh Foreo nih brand dari Swedia yang udah aman banget ya guys Jadi lo gak perlu khawatir, ini gak akan menyebabkan kulit tuh terluka Atau ada sensasi menyengat, gak ada sama sekali Gue udah pake brand Foreo nih udah 4 tahun kayaknya deh Dan gak pernah ada yang fail Nah ini gue tadi settingnya 90 detik aja Dan ini udah selesai Yang bikin gue senengnya ya Kalo kake si Foreo Ufo Duo ini lo gak perlu nunggu sampai 15 menit Karena dengan 90 detik aja ini udah menyerap sempurna guys Uuuuhhh Kalo menurut gue ya, jujur nih dari segi essence-nya dia tuh kayak kurang, banyak gitu Karena kan saya butuhnya yang sampe luber-luber gitu Kalo bisa diminum gitu ya Hahaha Jangan guys jangan bercanda aja Tapi kalo dibandingin sama sheet mask yang lain kayaknya kurang gitu Cuman ini unik banget aja loh guys menurut gue ya Karena kan warnanya hitam gak biasa ya kan Kalo dari bentukannya sih menurut gue ini tetep kegedean ya guys Karena mungkin wajah gue yang terlalu kecil kali ya Masker selanjutnya cute banget deh Ini bentuknya kecil, ada dua nih guys Yang pertama yang H2 Overdose sama yang Coconut Oil Gue penasaran banget sih nih sama yang Coconut Oil Kita langsung buka aja gimana Wuuuhhh Essence-nya kayak body lotion gitu loh guys Kan biasanya tuh warnanya transparan, slimy Tapi ini temen-temen bisa liat sendiri nih Wuuuhhh Dia sama sekali gak netes essence-nya Dan bentuknya liat dong, bulet, gemes banget Tau gak kenapa bentuknya bulet? Supaya nih bisa disesuaiin sama bentuk loreonya Caranya nih dibuka aja tuh ringnya Terus ditempelin kayak gini nih guys Terus ditutup lagi sama ringnya tadi Kalo dari bahan sheet masknya nih dia tuh microfiber Jadi lebih high quality dan beda aja gitu sama sheet mask lainnya Untuk sensasi kali ini gue mau cobain terapinya cryo Rasanya dingin, menyegarkan, mengencangkan kulit, mengecilkan pori-pori Meredakan pembengkakan Huuu waaaww Nah kalo cahaya merahnya Ini fungsinya untuk mencegah penuaan dinis sayang Tau gak guys fungsi dari The New Tantisonic Pulsation ini Yaitu untuk mengstimulasi mikrosirkulasi darah Dan membantu penyerapan produk lebih baik lagi So, memfasilitasi pembaruan kulit Kalo yang gue rasain ya setelah menggunakan masker uvonya ini Dia tuh cepet banget ngeresaknya di kulit Terus gue pikir lengket, ternyata enggak Paling enaknya dia tuh ada sensasi dinginnya Dan pas dipake tuh kayak gue lagi di dalam sebuah klinik mewah Paham gak sih? Nah kita liat ya disini apakah esensinya banyak? Kalo menurut gue sih gak terlalu banyak ya guys Tapi dia tuh rich banget tuh Beda banget sama sheet mask yang lainnya Lebih creamy, lebih lembut Dan wanginya tuh gak yang terlalu kokonat ganggu gitu loh Dia tuh wanginya sederhana tapi membagongkan hasilnya Seperti yang tadi udah gue bilangin kan Ada 8 cahaya dari Foreo UVO2 ini Kalo merah untuk membantu mengurangi tanda-tanda penuaan Dan membuat kulit lebih tampak muda Kalo yang hijau membantu mencerahkan kulit kusam Meratakan warna kurit yang biru membantu membuat kulit tampak lebih sehat Sedangkan yang ungu untuk membantu mengurangi munculnya garis-garis halus Dan mencerahkan yang putih untuk mengencangkan tampilan kulit Dan membantu mengurangi bengkak Terus yang cyan ini menenangkan dan meredakan stress kulit Eits kalo yang kuning untuk menenangkan kulit dan mengurangi kemerahan Terakhir yang orange untuk merevitalisasi dan membangunkan kulit untuk kilau yang lebih sehat Masker yang terakhir Tara udah makeupan lagi nih Ini paling mahal nih guys dari Secret Key harganya Rp 53.000 Kalo diliat dari packagingnya dia premium guys Karena gue bisa liat isi kedalaman sheet mask itu sendiri transparan gitu deh Kita buka aja nih penasaran banget gimana sih rasanya masker Wow, ini muncret-muncret juga nih Gue tuh kayak punya apa ya? Sensasi yang waaah gitu loh Paham gak sih kalo yang udah muncret-muncret pasti nih esensinya banyak gitu Wah gila sih Ini baru dibuka aja Wangi rose-nya tuh kayak udah halal aku merasa menjadi Rosalinda Ayammer Ayammer Bentar bentar bentar, ada guncangan Perut gue jaitannya kayak langsung kedat-kedut nih Hehehe yaudah gue langsung ambil aja tuh Guys bisa kecium gak sih wanginya? Tolong, tolong cium, 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 cium sekarang juga Ini tuh tipe wangi mawar yang seger Lo tau gak sih ada kayak kecut-kecutnya dikit tapi tuh seger Kayak lo pengen makan buah strawberry yang rada kecut-kecut gitu tapi ini berbentuk mawar Tuh, wow gue tau sih kenapa Karena sheet masih dia premium banget sih Lebih lembut, ini paling lembut guys Ini lembut banget Banget Oh my god Kayak tisu basah dong Kayak jelly juga I love banget sama wanginya Wangi keindahannya kayak gini tau gak? Bentar ini kenapa hidungnya bolong ya? Ya hidungnya memang bolong, kalo nggak nggak bisa nafas mali Gak guys inget tuh 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 Ya eh bentar bentar Kenapa bentuk hidungnya kayak seperti ini tolong? Ya cuman sampe disini gitu loh Kurang kebawah Terus bentuk matanya juga menurut gua terlalu lebar Bentuk mulutnya juga terlalu lebar Kayaknya nih ya cocok buat orang yang wajahnya cukup lebar Ya gak sih? Kalo dibandingin yang lain ya kan Yaudah gapapa Kita coba aja yuk di tangan Aduh, 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 aduh Gua gak bisa move on ini dari wanginya Sumpah indah banget Lo tau kan kalo lagi pake sheet mask terus lo pegang-pegang sheet masknya Ini tuh kayak slimy gitu loh Padahal dia tuh bukan tekstur yang slimy banget Emang sih rada-rada slimy tapi ini masih bisa dikatakan cair loh guys Cuma jujur nih gua belum tau kan daya seratnya seperti apa Tapi ini baru feeling gua ya Kayaknya sih sama kayak sheet mask-sheet mask lainnya Sekarang gua penasaran banget sama Uh, essence-nya kayaknya banyak nih Nampaknya sih seperti itu Coba kita cek dulu Wow, 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 wow Wow ini gak nyantai sih nih Ini banyak banget essence-nya Wow, hmmm Indah Aduh pokoknya gua cinta banget deh sama masker-maskernya essence-nya tuh banyak Ngomong-ngomong nih Kayaknya kalo essence-nya banyak begini gua bakal pake foreo-nya satu badan Gimana? Biar menyerapnya lebih sempurna Iya gak sih? Maksudnya kan sayang gitu loh Udah essence-nya banyak, luber-luber Foreo-nya juga premium Ya kan sayang kalo dipake di muka doang Kalo bisa dipake sampe jempol kaki tuh Mantap ya gak sih? Oke guys sekian dulu video gue Semoga temen-temen suka dan semoga bermanfaat Kalo lo punya produk Baik itu makanan, makeup, skincare Yang penasaran banget pengen lo coba Tapi takut fail gitu loh Jadi biar gue coba dulu Biar gue buktikan dulu Coba langsung komen di bawah Kalo lo belum subscribe channel ini Ayo subscribe sekarang juga Karena ada dua video baru setiap hari Senin, Kamis Dan kadang-kadang ada bonus di hari Sabtu Follow juga Spotify gue Karena setiap hari Jumat ada podcast terbaru Dan TikTok gue, RachelGodard25 Once again thank you so much for watching I'll see you on my next video Stay good joy, bye-bye, bye-bye, bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax